terhadap penetapan tersangka seorang Hakim Agung, SD. Saya bacakan yang pertama, Komisi Judisial menaruh perhatian penuh pada kasus ini karena menyangkut dugaan pencederaan terhadap kehormatan dan keluhuran matabat Hakim. Dua, Komisi Judisial terbuka dan terus berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pendalaman yang dibutuhkan demi kelancaran pengumpapan kasus ini. Tiga, Komisi Judisial akan melakukan pemeriksaan terhadap Hakim dan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara ini sesuai tugas dan kewenangan Komisi Judisial. Dan keempat, Komisi Judisial mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bekerja melakukan proses penegaan hukum setuntas-tuntanya terhadap perkara ini. Demikian penyataan resmi kelembagaan dari Komisi Judisial yang saya sampaikan. Dan tentu saja kami terus membutuhkan dukungan dari teman-teman media untuk menyampaikan informasi ini dan ikut serta mengawasi proses hukum terhadap kasus tersebut. Yang pertama mengenai lobi itu terjadi di tahun 2013 dan pada saat itu informasi yang saya dapatkan bahwa itu tidak terbukti sehingga kemudian saudara tersebut dinyatakan lolos pada proses seleksi calon hakim. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bentuk konkret dengan KPK? Inilah yang kemudian kita lakukan koordinasi, komunikasi dengan KPK. Tapi tentunya Komisi Judisial akan menjalankan proses pemeriksaan yang akan didahului dengan menggali berbagai informasi dari kronologi, kemudian saksi-saksi, bukti, dan keterlibatan tersangka tersebut. Kemudian tentunya sesuai tugas dan kewenangan Komisi Judisial kita akan melakukan pemeriksaan dan apabila cukup bukti dan sebagainya maka kita akan melakukan persidangan. Jika sanksinya masuk kategori berat dengan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat tentunya kita akan menyebarakan MKH dengan MA. Itu sesuai dengan ketentuan yang beragam. Kemudian, apalagi tadi? Saya tidak tahu dan belum diberitahu bahwa saudara tersangka pagi tadi sebelum KPK mampir ke MA. Oleh karena itu bagian daripada koordinasi dengan MA dan KPK itulah yang kemudian nanti kita akan tindaklanjuti supaya kita mendapatkan informasi yang lebih utuh. Kemudian Apakah KY melakukan kontak? Tidak. Karena sejak kemarin kita lakukan terus koordinasi dan saling berbagi informasi dengan KPK dan MA tapi baru pagi tadi subuh fix dinyatakan saudara SD dinyatakan sebagai tersangka. Jadi KY belum atau tidak melakukan kontak sama sekali dengan tersangka. Proses pemeriksaannya tentunya nanti akan kita lakukan dan kita diskusikan dengan KPK karena posisinya sudah menjadi tersangka dan menjadi tahanan di KPK. Tentunya tidak. Kita perlu perlu koordinasi tidak seperti kalau hakim yang biasa dilaporkan di Komisi Yudisya langsung lalu disidang di kantor KY dan sebagainya tapi mungkin akan dilakukan di KPK itu juga kemungkinan. Nah inilah yang nanti kita lakukan koordinasi dengan KPK. Demikian. Terima kasih Pak Ketua.